Intro Ya Masya Allah berita yang bermanfaat dan ini ngerasa ada getaran di hati ya ketika Berarti sangat bermanfaat juga untuk Tommy dan juga saya Iya dan tentunya untuk para suami di rumah jadi sebaiknya ketika istri menangis Dengarkan saja dulu biarkan istri meluapkan emosinya dulu kemudian siapkan bahunya Dan ini juga tentunya menjadi pelajaran bagi saya juga sebagai seorang suami Mudah-mudahan insya Allah saya bisa seperti yang ada di hadis Rasulullah SAW Akhlak yang terbaik untuk istrinya dan juga bisa memuliakan istrinya insya Allah Oke jadi ketika marah-marah menangis gitu ya jadi didengarkan saja ya jadi pendengar yang baik Dan ya harus memuliakan istri Memang bisa saja kita ngomong gampang tau karakternya sulit Cuma memang harus tidak pernah kenal menyerah Iya dan juga baiknya sebuah komunikasi dalam rumah tangga itu baik Dan insya Allah ketika istri ingin berkomunikasi dengan suami Suaminya bisa lebih pekal di rumah tangga Oke ini menarik sekali temanya untuk Ke berita selanjutnya Pak Berita selanjutnya kayaknya kita harus kasih kejutan dong Kasih kejutan ya Iya dan tentunya berita yang nanti gak kalah menariknya Jadi mirs aja kemana tetap di Berita Islami Masa Kini Alhamdulillah Terima kasih ya pemirsa masih bersama kami Dan kita akan mengkaji segala macam problematika kehidupan Karena hidup itu penuh dengan misteri Iya tapi pemirsa berita yang kali ini itu bukan mengenai misteri dalam kehidupan ya Tapi mengenai misteri batu berjalan Nah pasti pemirsa penasaran ya Ada kaki gitu Kalau ini jalan itu Polo halam kita gak tau Makanya daripada penasaran langsung aja kita lihat ceritanya Ini dia Misteri batu berjalan dari Death Valley Puluhan batu raksasa di Taman Nasional Death Valley atau Lembah Kematian Sudah puluhan tahun membuat orang-orang penasaran Karena dapat bergerak dengan sendirinya Bukti-bukti pun semakin jelas terlihat Karena batu-batu tersebut meninggalkan jejak berupa alur panjang di lembah bekas danau tersebut Namun beberapa waktu lalu Misteri yang menggantung sejak tahun 1940-an diklaim telah dipecahkan oleh para peneliti Bagaimana ilmu pengetahuan menjawab misteri ini? Bagaimana juga Islam memandang hal ini? Pemirsa beriman berikut pemaparannya Di timur pegunungan Panamin di wilayah Death Valley National Park, California Ada sebuah tempat yang disebut Racetrack Playa Letaknya 3.708 meter di atas permukaan laut Panjangnya 2,8 mil dan lebarnya 1,3 mil Tempat ini memiliki posisi hampir sama tinggi dari ujung utara ke ujung selatan Ujung utara hanya lebih tinggi 5 cm dari ujung selatan Di tempat inilah salah satu fenomena misterius yang membingungkan muncul Batu-batu yang bergerak dengan sendirinya Playa memiliki arti danau kering Namun ketika periode hujan lebat Curahan air akan turun dari gunung terdekat masuk ke Playa Dan membentuk sebuah danau dangkal yang berumur pendek Saat cuaca berubah menjadi panas Kumpulan air dangkal tersebut menguap dan meninggalkan lapisan lumpur yang tipis dan lembut Ketika lumpur itu mengering Ia mulai mengerut dan memecah membentuk mosaik-mosaik yang indah Dan di tempat inilah fenomena aneh tersebut terjadi Sepertinya ketika tidak ada yang melihat Batu-batu lonomet yang terpecah dari tebing bergerak dengan sendirinya berjalan melintasi permukaan danau yang kering Batu-batu itu meninggalkan jejak yang terlihat dengan jelas di atas permukaan tanah Satu-satunya bukti yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar bergerak Fenomena ini sebenarnya telah diketahui lebih dari 100 tahun yang lalu Oleh para penjelajah dan penambang emas Namun penelitian yang lebih serius baru dilakukan pada tahun 1948 Meski belum memberikan hasil yang signifikan Sehingga membuat misteri batu-batu ini menggantung Hingga akhirnya, 2014 silam Tim ilmuwan yang dipimpin oleh ahli paleobiologi Richard Norris Dari Skritt Institution of Oceanography, University of California di San Diego Yang menguak rahasia selama setengah abad itu Mereka mempublikasikan risetnya dalam Journal Plus One pada 27 Agustus 2014 Eksperimen dilakukan pada musim dingin 2011 Setelah memperoleh izin dari pengelola Taman Nasional Ralph Lawrence Salah seorang penulis makalah dari Applied Science Laboratory di Johns Hopkins University Menduga riset mereka akan menjadi eksperimen yang paling membosankan Karena mereka harus menunggu sesuatu yang tak pasti Namun, dua tahun berikutnya Pada Desember 2013 Richard Norris dan sepupunya Jim Norris Yang juga terlibat dalam penelitian tersebut Tiba di Death Valley dan menemukan bahwa playa itu digenangi air sedalam 7 cm Tak lama kemudian, batu-batu mulai bergerak Pengamatan mereka memperlihatkan bahwa pergerakan batu itu Memerlukan sebuah kombinasi atas sejumlah peristiwa langka Pertama, playa harus terisi air yang kedalamannya cukup untuk membentuk es mengapung pada malam hari Di musim dingin Tapi juga cukup dangkal sehingga batu tetap berada di atas permukaan air Ketika temperatur turun drastis pada malam hari Kolam membeku dan membentuk lapisan es setipis kaca Es itu harus cukup tipis agar baru bisa bergerak lancar Tapi juga harus cukup tebal agar tak mudah pecah Pada siang hari yang terik, es mulai mencair dan pecah menjadi panel-panel es besar Angin yang berhembus di playa akan mendorong batu di depannya Dan meninggalkan jejak di lumpur lunak di bawah permukaan Pemirsa beriman, terungkapnya fakta mengenai batu-batu yang berjalan di Death Valley Memang memakan waktu yang cukup lama Ditambah lagi para peneliti harus dibantu oleh teknologi terkini Pengungkapan fakta penyebab batu-batu di Death Valley bisa berjalan tersebut Tidak hanya merupakan sebuah pencapaian dalam ilmu pengetahuan manusia Sebagai Muslim, kita memiliki Al-Quran sebagai pedoman Di mana di dalamnya terdapat berbagai misteri semesta Di antara beragam fakta yang sudah dan belum terungkat Allah SWT berfirman yang artinya Dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil Quran Surah Al-Isra'id 68 Serta dalam firman Allah yang artinya Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya Dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 74 Kedua ayat tersebut jelas membicarakan batu-batu yang digerakkan oleh angin Serta batu-batu yang meluncur jatuh karena rasa takutnya kepada Allah Jika kita perhatikan dengan seksama Ayat-ayat tersebut menjelaskan mengenai kondisi yang terjadi pada batu-batu berjalan yang berada di Death Valley Mulai dari jatuh atau berpindahnya batu tersebut dari posisi lebih tinggi ke posisi lebih rendah Meski hanya berbeda 5 cm Hingga kepada apa yang membuat hal tersebut bisa terjadi Yaitu adanya pengaruh dari angin Sekali lagi ilmu pengetahuan kembali membuktikan apa yang telah disampaikan dalam Al-Quran Pemirsa beriman demikian pemaparan kami Semoga bisa menambah pemahaman serta bisa menambah keimanan dalam diri kita Terhadap kebenaran Al-Quran serta kebesaran Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Masya Allah berita yang luar biasa mencengangkan apalagi kita sebagai orang awam Pasti kita kaget dengan fenomena itu Dan juga para saintis juga ya Tapi akhirnya mereka menemukan kenapa batu itu bisa bergerak atau berjalan Ya inilah yang namanya kehendak Allah Kita harus meyakininya Dan banyak sekali apa yang tertuang dalam Al-Quran itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari Ya Baik Karena kendak Allah juga kita harus tetap bersama Ya Dan jangan kemana-mana pemirsa Kita akan kembali dengan berita yang lebih menarik Lebih menarik Untuk wanita nih Untuk wanita Specially 40 plus Ya jadi jangan kemana-mana pemirsa tetap di berita islami Masa kini Sampai jumpa Sampai jumpa